Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Yang kita banggakan Anggota DPD RI Ibu Aja Silviana Murni Yang tidak pernah lewat Dalam menyapa dan memikirkan warga Jakarta Terima kasih Pak Silvi Sudah datang juga Yang saya hormati Dua Yayasan Saya Datuk Terain Bapak Haji Juaini Yusuf Bapak Juaini Terima kasih Sudah menjadi tuan rumah Salam hangat buat keluarga semua Keluarga KGJ Yusuf Mamdani Yang sudah menjadi simpul Khususnya di masyarakat Jakarta Selatan Juga dari pembina forum Pemuda Betawi Pak Rahmat Yang energinya tidak pernah berkurang Kalau baterai itu energizer yang di charge terus Pak Rahmat itu kayak energizer Tidak pernah energinya kurang Luar biasa Pagi siang sore malam Hujan panas Segera terus Pak Rahmat Jaga stamina Masyarakat kita perlu Pak Rahmat Para pengurus kurung Pemuda Betawi Para tokoh masyarakat Juga yang saya hormati Pak Sekjen Kemensos Pak Arturo Laras Yang hadir jarak jauh Sama ini Pak Pak Sekjen Saya juga hadir jarak jauh Pak Sekjen Di Di Jakarta ini Meskipun Keliatannya semua dekat Tapi waktunya bersamaan Barat-barat Ini Lagi perjalanan juga Yang saya hormati Kemakmun Khotif Dan seluruh hadirin Bapak Ibu sekarang Saya hormati Ketika terjadi wabah pandemi Virusnya menular lewat Interaksi Virusnya tidak bisa menular lewat HP Lewat WA Tapi menularnya lewat pertemuan Interaksi Yang menyebabkan penularan Karena itu Untuk memotong penularan Harus mengurangi interaksi Ketika interaksi dikurangi Maka Ada jenis-jenis interaksi Yang ketika dikurangi Berdampak amat besar Pada kesaharian Ada interaksi sosial Ada interaksi keagamaan Ada interaksi budaya Ada interaksi ekonomi Ketika interaksi ekonomi itu Dikurangi Maka Mendadak Begitu banyak warga di Jakarta Kesulitan untuk memiliki pendapatan Dari 3,6 juta Kepala keluarga di Jakarta Penduduk Jakarta ini 11.058.944 orang Itu penduduk PKI Nah 3,6 juta Kepala keluarga ini Ternyata Ketika harus berada di rumah Ada 2 per 3 Yang kesulitan memiliki kebutuhan pokok Dia itu 2,4 juta Kakak Nah Alhamdulillah Dengan gotong royong Dari pemerintah pusat Pemerintah provinsi Dari pemerintahan sosial Lalu kemudian sama-sama kita Memberikan bantuan Ya terima kasih Pak Silpi Luar biasa Ini empo kita yang masih cantik Dan Sebelum Bapak Gubernur Terima kasih Pak Harto Nolara Sudah hadir dalam perjalanan Jakarta Solo Silahkan Pak Sekjen Memberikan sepatah katanya Mengenai bantuan yang diberikan kepada masyarakat Melalui forum Pemuda Betawi Bahkan BAMUS Betawi pun diberikan Silahkan Pak Harto Nolaras Baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan selamat siang Yang kami hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan Bersita seluruh jajaran yang adil pada siang hari ini Yang kami hormati Ibu Silvia Namurni Senator Anggota DPD dari DKI Jakarta Yang kami hormati Bapak Rahmat Batu Ketua Ketua Forum Bapak Buda Betawi Yang kami hormati Bapak Bapak Kiai Bapak Abaib Bapak Ustadz Khusus Bapak Teweni Putra dari Bapak Yusuf Amdani Dan hadirin sekalian Yang berbahagia Pertama-tama Marilah kita Memanjat dan puji Dan syukur Kepada Allah SWT Atas Ramadhan Karunianya Alhamdulillah Pada siang hari ini Bersama-sama kita dapat Melaksanakan Selatuh Raffi Sekaligus Untuk Saling Meduli Dan berbagi Bapak dan Ibu sekalian Ini adalah Upaya kita Sama-sama dengan Bapak Gubernur DKI Jakarta Yang terus Bergotong-royong Bersama-sama Untuk Terus memastikan Bahwa Masyarakat Warga Yang ada di Jakarta Khususnya Dan juga Warga Masyarakat Yang Di Jakarta Untuk Dapat Menerima Ya Bantuan Terutama Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak COVID-19 Dan juga Kami Pada kesempatan Ini Juga Melaksanakan Tugas Untuk Memastikan Khususnya Yang berkaitan Dengan penyaluran Bantuan Sosial Tumai Yang Ditujukan Untuk Masyarakat Warga Saudara kita Yang ada Di Luar Jakarta Berkaitan Oleh karena Itu Tentu Jakarta Yang awalnya Kita ketahui Bersama Menjadi Episentrum Dari COVID-19 Ini Alkandrillah Berkat Kerja keras Ya Terutama Jajaran Pemerintah Daerah Sebagaimana Tadi Bu Silviana Murit Sampaikan Pak Rahmat Sudah Menyampaikan Ada Hasil yang Luar biasa Covid-19 Ini Telah Melandai Alhamdulillah Alhamdulillah Bersyukur Kita Pada hari ini Bisa Bersama-sama Bapak Gubernur Melakukan Kegiatan Aksi Sosial Forum Pemuda Betawi Jilid Kedua Yang Insya Allah Ada 300 Paket Sembatu Dari Kementerian Sosial Ini Akikan Dibagikan Kesini Untuk Yang Terdampak Covid-19 Perlu Kami Laporkan Pak Gubernur Bahwa Kegiatan Ini Adalah Kegiatan Jilid Kedua Jilid Pertamanya Sudah Kami Lakukan 5000 Paket Sembako Yang Secara Mandiri Kami Dapatkan Dan Sudah Tersebar Di Lima Wilayah Kota Lalu Forum Pemuda Betawi Dipercayakan Oleh Kemenpora Gilid Pertama Gilid Kedua Ini Dipercayakan Kemensos Kebetulan Kami Sudah Menghadirkan Pak Menterinya Di Tempat Bang Munir Di Asada Dan Hari Ini Kita Akan Bagikan Di Yayasannya Bang Juaini Yang Kebetulan Putra Asli Di Mampang Ini Dan Hadir Disini Tokoh Masyarakat Banyak Tokoh Masyarakat Hadir Disini Posil Pajueni Lurah Camat Para Babinsa Bin Maspol Hadir Disini Untuk Menyaksikan Secara Simbolis Dan Bapak Gubernur Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Setinggi Tingginya Atas Kehadiran Bapak Gubernur Di acara Ini Walaupun Virtual Ini Luar Biasa Buat Kami Mudah-mudahan Ini bisa Sinergi Maju Terus Bagaimana Jakarta ini Menjadi Jakarta Yang Masyarakatnya Tangguh Dalam Menghadapi COVID-19 Ini Dan Dan di Era New Normal Ini Minggu Depan Juga Kami Akan Diskusi Virtual Dengan Kalangan Pemuda Khususnya Bagaimana Kehidupan Masyarakat Jakarta Ini Seperti Biasa Seperti Tidak Ada Apa-apa Tapi Dibatasi Oleh Protokol Kesehatan Kita Harus Disiplin Kita Harus Pakai Masker Kita Harus Jaga Jarak Kita Harus Cuci Tangan Dengan Air Sabun Dan Kalau Tidak Terlalu Penting Tetap Tinggal Di Rumah Ini Terus Kami Sosialisasikan Karena Terus Jakarta Makin Melandai Makin Bagus Mudah-mudahan Jakarta Terbebas Dari COVID-19 Ini Amin Dan Perlu Diketahui Bahwa Acara Ini Masih Berputar Kita Nanti Masih Beberapa Putaran Kita Berharap Ini Terus Dipantau Oleh Bapak Gubernur Karena Apa Yang Kami Lakukan Bersama Bang Jo Ini Bersama Rekan-rekan Pemuda Betawi Tidak Lain Dan Tidak Bukan Sebagai Bentuk Kepedulian Kami Sodak Sudah Sudah Menyediakan Tempat Yang Luar Biasa Ini Mendapat Ridho Dari Allah Subhanallah Wata'ala Silahkan Bang Jo Ini Ada Pak Gubernur Ada Pak Sekjen Pak Hartono Laras Dan Masyarakat Nanti Bang Haji Lulung Secara fisik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Yang saya hormati Pak Gubernur Komisi DKI Jakarta Yang saya hormati Bapak Sekjen Kementerian Sosial Yang saya hormati Disini ada Ibu Profesor Silby Anang Murni Yang saya hormati Ketua Korombong Dapat Tawi Bang Rahmat Ini Alhamdulillah Telah hadir Para Ulama Para Ustadz Yang diantaranya Antara lain Kayak Haji Muhammad Ma'amun Khotib Kayak Haji Naseh Ibrahim Bapak Kayak Haji Majain Ngurtaba Bapak Kayak Haji Siti Yahya Haji Kedaus Golwani Dan Para Asadijah Yang lain Setelah Kedirin Sekalian Jangan Mohon Maaf Saya tidak Bisa Sebutkan Satu Persatu Tapi Tidak Mengurangi Rasa Hormat Dan Takjim Saya Kepada Bapak Bapak Kalian Pertama-tama Datang Para Para Hadirin Dan Juga Bapak Gubernur Meskipun Secara Virtual Dari Para Hadirin Ketemu Dengan Bapak Gubernur Tidak Secara Langsung Tapi Ini Merupakan Suatu Berhormatan Besar Masyarakat Mampang Dan Pengurus Yayasan Sahadatudarain Bisa Bertetap Muka Langsung Dengan Bapak Gubernur Kemudahan Kedepan Di Tengah Kesibukannya Bapak Gubernur Bisa Meluangkan Waktu Juga Untuk Sama-sama Hadir Di Yayasan Sahadatudarain Dari Kalian Saya Hormati Alhamdulillah Di Tengah Kondisi Pandemi Teranggan Sosial Lakukan Bantuan Untuk Masyarakat Yang Saat Ini Dijalani Diklopori Oleh Forum Pertama Kemudahan Dengan Bantuan Masyarakat Bisa Terbantu Dan Bisa Mengurangi Beban Mereka Akibat Kondisi COVID-19 Ini Dan Kita Harapkan Kedepan Kondisi Ini Bisa Terlaksana Dengan Baik Dan Atas Nama Soybul Baik Saya Juga Dari Senator Kita Anggota DPD Yang Sekaligus Anggota Majlis Adat Bamos Betawi Fosil Biana Muni Silahkan Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Maaf Bapak Bapak Ini Katanya Sesuai Sesuapan Alhamdulillah Alhamdulillah Irra Rangk Rabi Alamin Wabihi Nasta In Wa Alam Umuri Dunya Wa So Salam Wa Alam Alang Alam 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 Pak Hartan Lola Yang Mewakili Media Sosial Dalam Perjalanan Kesul Terima kasih Sudah hadir Bersama-sama Dengan Bapak Gubernur kita Terima kasih Buk Masih sempat Untuk Virtual Dengan Kami Terima Kasih Bapak Gubernur Yang selalu cerah dengan senyumnya Menghadapi persoan apapun Senyum terus Alhamdulillah semoga tetap sehat Dan kemudian ada Pak Kiai Ini saya terima kasih Karena Pak Kiai ini semuanya selalu Mendampingi ayah anda kami Yaitu Kiai Haji Yusuf Hamdani Hampir tiap lebaran Saya berada disini bersama-sama beliau Kita mudah-mudahan Kita doakan beliau Dan diluaskan kuburannya Diterangkan kuburannya Dan insya Allah diterima segala amalnya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bang Juwaini ini anak yang tawadu kepada orang tua Selalu meneruskan silaturahim Orang tuanya kepada para tokoh masyarakat Dan para Kiai di Jakarta Selatan khususnya Tapi juga di DKI khususnya Terima kasih Bang Rahmat yang selalu ingat saya Kemudian ada Bang Munir Bang Edi terima kasih Dan para tokoh masyarakat Terima kasih Pak Gubernur saya bangga loh dengan Pak Gubernur karena Camat Nurah ini selalu hadir dimanapun Melalui WA saja beliau hadir Dimanapun Kalau saya ada kegiatan saya minta Camat Nurah hadir Alhamdulillah Pak Gubernur Dan luar biasa Kemarin juga saya ingin lapor juga nih Kemarin ada di daerah Jakarta Barat Itu gotnya Mampet Alhamdulillah saya Enggak pakai telpon kepala dinas Pak Gubernur Langsung kasudinya langsung action Pak Gubernur Subhanallah ini luar biasa Jadi saya merasa bangga bahwa Pak Gubernur sudah mendidik para Staff-staff kita luar biasa Quick response-nya yang luar biasa Dan Pak Hartono Laras Terima kasih juga Untuk Pak Mensos yang sudah selalu peduli Terhadap masyarakat Betawi Mengirimkan sembako-sembakonya keliling Dan saya juga ikut membantu Menyalurkannya kepada yang berhak Dan yang jangan lupa Bang Rohmat SPJ-nya Ada Ketua Umum BAMU Sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Gubernur Bang Haji Lulung Pak Sekjen Bang Haji Lulung sudah hadir disini Sekedar menyapa dulu Menyapa Pak Gubernur Dan Sekjen ucapan terima kasih Sebelum simbolis Silahkan Pak Haji Lulung Ada di layar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Sekjen sehat Pak Gubernur Sehat Alhamdulillah Pak Haji Lulung Sehat semuanya Amin Barakallah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi Kemudian ada Kiai Haji Ahmad Zaini Mutabak Kemudian ada Pak Silvi Selaku Yang terhormat Anggota DPD Dari Perwakilan daerah Terus Al-Muqarong Pemilik Pemilik Kayasan Barangkali Kayasan Iya Kayi Semoga Selamat Alhamdulillah Allah Subhanallah Para Ya'i Para guru Yang Tidak Besuh Bisa Saya Sebutkan Namanya Satu Persatu Tentunya Saya Sangat Mahabah Sekali Dengan Beliau Beliau Kawan-kawan Korum Komuda Batawi 2000 Dan Hadirin Sekalian Ibu Dan Bapak Yang Tidak Saya Sebutkan Satu Persatu Tadi Sebenarnya Kalau Sudah Gubernur Sama Pak Sekjen Sambutan Tidak Ada Lagi Sambutan Ketua Mumbangus Tetapi Karena Saya Datang Terlambat Ada Rapat Yang Saya Tidak Bisa Tinggalkan Walaupun Hari Ini Hanya Satu Tapi Insyaallah Tidak Mengurangi Barangkali Acara Ini Untuk Kita Turut Memberikan Perhatian Khusus Kepada Masyarakat Dan Ada Satu Bukti Bahwa Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah Hadir Tengah Tengah Kita Dalam Memberikan Perhatian Pada Persoalan Situasi COVID Pendatipun Kita Apresiasi Kepada Gubernur Kita Bahwa Tidak Berhenti Walaupun Masih Transisi Ya PSBB Hari ini Gubernur Kita Artinya Beberapa Stakeholdernya Di PD Pasar Jaya Itu Melakukan Menjebut Bola Tentang Profitas Alhamdulillah